Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Sekarang kita sedang berada di dalam sebuah kamar mandi yang barusan kita selesaikan proses pengerjaannya Di dalam kamar mandi ini ada armatur kloset Wastafel, water heater, dan juga shower Untuk water heater pada kamar mandi ini dibuat sharing Jadi satu water heater dibuat untuk dua titik gran yakni wastafel dan juga shower Kali ini kita akan membahas mengenai instalasi pipa air panas dari water heater yang dibuat dua titik gran Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini Kita bahas dari segi desain sebuah dena toilet atau kamar mandi seperti ini Ini ada area kamar mandi kering Terdiri dari kloset dan wastafel Ada water heater Dan juga area basah Terdiri dari shower Untuk instalasi pipa air bersih pada kamar mandi ini Kita gunakan sistem sirkuit tertutup Ada yang menyebut ring Ada juga yang menyebut close loop system Untuk lebih detail mengenai sistem tersebut Bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini Pernah saya bahas lebih detail Untuk instalasi air dingin dari tandon atas Bisa mengalir melalui pipa yang arah ke sini Dan juga ke sini Jadi pipanya ini berada di atas plafon Mengelilingi bentuk kamar mandi Lalu dia turun mengarah ke kloset Bisa juga ke jet shower Ke water heater Ke wastafel Dan juga ke shower Ini untuk air dinginnya Sedangkan untuk air panasnya Ini tadi ada air dingin mengarah ke water heater Ini air dingin mengarah ke water heater Lalu diolah Lalu outputnya keluar jadi air panas Garis warna merah ini Ini kita arahkan ke wastafel Akhirnya wastafel panas dingin airnya Lalu kita arahkan juga ke shower Akhirnya shower juga airnya panas dingin Jadi bisa dikatakan Untuk satu water heater ini Ini kita gunakan untuk dua titik keran Yakni keran wastafel dan juga keran shower Untuk water heaternya Rencana kita gunakan yang kapasitas 15 liter Ini gambar diagramnya seperti ini Jadi air bersih air dingin dari tandon Pakai pipa satu in Lalu mengarah ke sirkuit tertutup Atau ring atau closed loop system Dengan ukuran juga sama satu in Ini berada di atas plafon Sirkuit tertutupnya Ini nanti kita gunakan pipa HDP Ini turun ke arah closet dan juga jet shower Ini turunnya kita gunakan pipa 3 per 4 in Lalu ini juga turun mengarah ke water heater Kita gunakan pipa ukuran 3 per 4 in Lalu turun juga ke wastafel air dingin Kita gunakan pipa 3 per 4 in Lalu ini turun juga ke arah shower air dingin Kita gunakan pipa 3 per 4 in Lalu untuk air panasnya Ini tadi air dingin mengarah ke water heater Lalu diolah output menjadi air panas Garis warna merah ini Lalu mengarah ke wastafel Pakai 3 per 4 Pakai pipa PPR Dan ini juga mengarah ke shower Pakai ukuran 3 per 4 Pakai pipa PPR Sekali lagi untuk water heater yang kapasitas 15 liter ini Ini kita gunakan untuk 2 titik keran Yakni keran wastafel dan juga keran shower Sekarang kita lihat prosesnya di lapangan Ini kita berada di dalam kamar mandi Yang sebelah ujung itu area closet Yang tengah ini area wastafel Area kamar mandi kering Dan ini area shower Area kamar mandi basah Ada 2 titik input air panas dingin Dan yang di atas adalah instalasi pipanya Yang warna hitam ini Pakai pipa HDPE Yang hijau untuk air panas Kita pakai pipa PPR Untuk pipa HDPE Ini untuk air dingin Dengan ukuran Untuk ringnya tadi 1 in Atau 32 mili Sedangkan untuk PPRnya Ini untuk air panas Warna hijau Ini kita gunakan ukuran 3 per 4 in Atau 25 mili Jadi air dari tandon Tandonnya dari sana Ini masuk ke area kamar mandi Lalu melalui sirkuit tertutup ini Atau ring Atau closed loop system Pipa HDPE warna hitam Ini untuk air dingin Kita gunakan ukuran 1 in atau 32 mili Lalu ini turun Mengarah ke titik keran Kloset Wastafel dan juga shower Untuk pipa tegak Yang turun ini Kita gunakan ukuran 3 per 4 Ini turun Mengarah ke water heater Ini untuk input Water heater air dinginnya Warna hitam ini Sedangkan yang hijau ini Output untuk air panas Water heater Ini juga Tegak Turun Masuk dalam dinding Mengarah ke Kloset Jadi untuk tapung Kloset Dan juga Untuk jet shower Atau shower Kloset Ini area kloset Ini pipa klosetnya Ini afurnya Afur kamar mandi Ini tegak Untuk area kloset Dan juga water heater Untuk water heater ini Ada dua titik Yakni air dingin Untuk inputnya Dan air panas Untuk outputnya Ada lagi tegak Pipa tegak Turun Mengarah ke Wastafel Ini untuk Wastafelnya Air dingin Dan ini air panas Untuk Wastafel Dan yang dibawa Adalah afurnya Lalu Ada lagi Tegak Untuk air dingin Mengarah Ke shower Kita gunakan Tegaknya ini Ukuran 3 per 4 in Atau 25 mili Kita gunakan Pipa DPE Ini yang kanan Untuk input Air dingin Shower Yang kiri Untuk air panas Shower Sekarang kita Bahas Mengenai air Panasnya Dimana Satu water heater Untuk dua titik Gran Jadi ini area Water heater Dapat suplai Air dingin Dari atas Lalu diolah Output Jadi air panas Pakai pipa PPR Diarahkan ke atas Ini Kita gunakan Pipa PPR Ukuran 3 per 4 Dari atas Ini Lalu Dibawa Turun Tegak Turun Mengarah Wastafel Kita gunakan Pipa 3 per 4 Ini air Panas Wastafel Ini air Dingin Wastafel Lalu Dari Water heater Ini juga Ini Diarahkan Ke Shower Ini Kita gunakan Pipa PPR Untuk air Panasnya Ukuran 3 per 4 Atau 25 mili Dan ini Untuk outputnya Sebelah kiri Air panas Sebelah kanan Ini Untuk air Dingin Area Shower Jadi Bisa Dikatakan Satu Water Heater Dipakai Untuk Dua Titik Keran Yakni Wastafel Ini Mengarah Ke Wastafel Dan Juga Kita Arahkan Ke Shower Sekarang Kita Coba Tes Kita Nyalakan Ini Untuk Wastafel Kita Nyalakan Bisa Teman Teman Saksikan Sangat Kencang Airnya Dan itu Untuk Water Heater Dengan Kapasitas 15 Liter Kita Gunakan Untuk Dua Titik Keran Yakni Wastafel Dan Juga Shower Kalau Mau Pakai Air Panas Tinggal Kita Arahkan Kerannya Ini Ke Arah Kiri Ke Arah Air Panas Kita Tunggu Nanti Akan Panas Sendiri Untuk Airnya Sekarang Kita Coba Untuk Nyalakan Shower Ini Kita Buka Tuasnya Ini Untuk Keran Yang Mengarah Ke Bawah Nanti Kalau Mau Air Panas Tinggal Tuasnya Diarahkan Ke Kiri Itu Air Wastafel Masih Tetap Menyala Air Keran Masih Kencang Juga Kita Coba Pindah Ke Head Shower Kencang Juga Tekanan Airnya Walaupun Keran Wastafel Tetap Menyala Sekarang Kita Pindah Ke Arah Hand Shower Bisa Teman Teman Saksikan Tekanan Hand Shower Juga Sangat Kencang Walaupun Keran Wastafel Tetap Menyala Demikian Instalasi Pipa Air Panas Dingin Pada Sebuah Kamar Mandi Dimana Untuk Air Panas Satu Water Heater Digunakan Untuk Dua Titik Keran Yani Wastafel Dan Juga Shower Terima Kasih Telah Menyaksikan Video Ini Semoga Bermanfaat